dengan ini mengukuhkan dan melantik Pelantikan Andi Faisal Hasdem sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kota Bontang serta kepengurusan di bawahnya dilakukan oleh Ketua PSSI Kalimantan Timur Yunus Nusi di Stadion Mulawarman Publikal Tim pada Minggu Malam 7 Mei 2017 Pelantikan diadiri oleh Wali Kota Bontang, DPD Kota Bontang, manajemen PT Pupukal Tim, sejumlah toko masyarakat, serta para insan sepak bola Andi Faisal Hasdem usai dilantik menjadi Ketua Umum PSSI Kota Bontang mengatakan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Kota Bontang Selanjutnya yang menjadi agenda kerjanya ke depan adalah menggelar Liga Lokal Kota Bontang usai bulan Ramadan dan mempersiapkan atlet dalam menghadapi Piala Suratin dan Pekan Olahraga Provinsi Dilantik dikumpulkan sebagai pengurus askot PSSI Kota Bontang Ini merupakan awal buat kita untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Kota Bontang Ketua PSSI itu tidak ada artinya kalau tidak ada pembinaannya Belum dikatakan berhasil PSSI-nya ketuanya kalau Liganya tidak bergulir Saya berkomitmen pada saat saya pemilihan kemarin bahwa di bulan setelah bulan Ramadan kita akan gulirkan Liga Lokal Kompetisi untuk depisi utama Kota Bontang Yang kedua, beban kita adalah mempersiapkan segala prasarana kita untuk menghadapi yang namanya Suratin untuk menghadapi Port Prof Mari kita bersama-sama kita memiliki pengurusan yang gemuk disini yang banyak dan saya yakin semua siap ditugaskan untuk membantu mengembangkan senang bola di Pertah Bontang Yunus Nusi Ketua PSSI Kalimantan Tibur menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen para pengurus PSSI yang baru ini dalam mengembalikan kejayaan sepak bola Kota Bontang seperti yang pernah dicapai pada saat era Bontang PKT Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sudara Ketua PSSI Kota Bontang dengan semangatnya berserta para pengurusnya untuk bersama-sama ingin kembali menjadikan Kota Bontang sebagai kiblatnya sepak bola di Kalimantan Tibur kita mendengar Bontang PKT, Bontang FC di masa-masa yang dulu yang diagung-agungkan sejarah nasional dan insya Allah menanai ketua dan saudara-saudara pengurus yang baru dilantik kejayaan itu akan kembali terukir di masa-masa yang akan datang usai pelantikan pengurus PSSI juga sekaligus dibuka Liga 3 Regional Kalimantan Timur yang menjadikan Bontang sebagai tuan rumah kompetisi ini diikuti sebanyak 15 tim Kalimantan Timur yang di Bontang FC, Gelora Pantai FC Kutai Kartanegara Perselan Sanga-Sangang Kutai Kartanegara Harbi Putra Samarinda, Nostalgia FC Samarinda Bontang Mitra United, Setda Bontang PSPU Bontang, Persi Kutim Penajam Utama FC, PSAD Balikpapan, Persi Rau FC Berau Sendawar FC Kutai Barat, Mitra Teras Balikpapan dan Sang Kulirang FC Kutai Timur Balik Kota Bontang, Neni Murneni mengapresiasi tersenggaranya kegiatan ini dan berharap dapat membangkitkan kembali semangat sepak bola masyarakat Bontang Neni berpesan kepada seluruh pemain agar dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam bertandi Kota Bontang, dan Alhamdulillah tentu saya merupakan terima kasih kepada pengurus dan juga support dari Nanda Yunus Nuzi yang bisa perlaksanakan hari ini pelantikan sekaligus dirantaikan dengan Liga 3 PSSI Kota Bontang se Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kota Bontang yang kedua tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada ada 14 ya 14, oh 15 tim sepak bola ya mudah-mudahan siapapun itu pemenangnya Insya Allah ini bisa mewarnai persenapak bolaan di Provinsi Kalimantan Timur Nah siapa harus bertanding dengan baik dengan penuh sportivitas Nah boleh ada yang berkelahi-berkelahi lagi ya Mansur PKTV Muartekan